Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah segala puji bagi Allah Atas segala rahmat dan hidayahnya bagi kita semua Sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW Segenap keluarga dan sahabatnya Para perjuang yang gigih berjuang Sehingga pengikutnya yang istiqomah menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman Senantiasa khotib menyampaikan wasiat kepada hadirin untuk Menekatkan taqwa kepada Allah Dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya Hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha dan amunan Allah Wabah yang saat ini mendunia yaitu terjangkitnya virus corona Merupakan musibah yang Yang sangat membuat kita perhatikan Karena puluhan ribu korban terdampak virus ini Ribuan lain yang meninggal dunia Yang pertama dan utama kita kemukakan menghadapi musibah besar ini adalah Mengembalikan semuanya kepada Allah Sang Pencipta yang maha segala galanya Allah yang telah menciptakan semua makhluknya Baik yang besar maupun yang kecil Yang terlihat maupun tidak terlihat oleh mata Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 Yang artinya Orang-orang yang apabila ditimpa musibah Mereka mengucapkan Sehingga sesungguhnya kami milik Allah Dan sesungguhnya kepadanya kami akan kembali Maka senyuknya Kita tidak bersedih Dan khawatir berlebihan Dan berlarut-larut Menyesali nasib lalu berputus asa Sebab semuanya memang hanya milik Allah Termasuk wabah Corona yang saat ini merebak ke seluruh dunia Merupakan musibah bagi kita semua Dan menjadi pelajaran agar kita berupaya mengatasinya Dan mengantisipasinya dengan segera dan tepat Hadirin yang berbahagia Tentu kita menghayatinya Bahwa segala urusan di muka bumi ini Semua yang berlangsung di atas dunia ini Adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti firmannya dalam surah At-Tanggobun ayat 11 Yang artinya Tidak ada suatu pusibah pun Yang menimpa seseorang Kecuali dengan izin Allah Dan setiap orang yang beriman kepada Allah Nisaya dia akan memberi petunjuk Kepada hatinya Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Ini semua adalah bukti keagungan Allah Yang maha besar Dan keluasannya Dalam seluruh sifat-sifatnya Maka jika seluruh makhluk Dari yang pertama Sampai terakhir bersatu Untuk mengetahui sebagian dari sifat-sifatnya Nisaya mereka tidak memiliki daya Dan kekuatan untuk itu Maka maha suci Allah yang maha kum Maha luas Maha mengetahui Maha teruci Maha mulia Maha menyaksikan Dan maha meliputi Alangkah mulianya Allah sebagai Tuhan Yang tidak ada seorang pun yang mampu menghitung pujiannya Ayat ini menunjukkan ilmunya Yang meliputi segala sesuatu Dan kitabnya yang mencakup seluruh peristiwa Maka sepantasnya lah kita mengucapkan Kalimat pujian Subhanallah Walhamdulillah Walailaha Wallahu akbar Sidang Jum'at Rahimatumullah Adapun kemudian Ada yang meninggal setelah terdapat virus corona Maka sesungguhnya Kematian itu Bukanlah Karena seseorang atau benda apapun Namun semata-mata Karena ajal Yang sudah Allah tentukan Maka bagi Yang tertimpa Bahbah corona Atau apapun tetap berharap Dan bergantungnya Mutlak kepada Allah Soal ajal Allah menyebutkan dalam firmannya yang artinya Setiap yang bernyawa akan merasakan mati Kami akan menguji kamu Dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami Quran Surah Al-Anbiya ayat 35 Sisi lainnya adalah Bahwa setiap penyakit Termasuk wabah virus Pasti ada obatnya Kita manusia tinggal mengusahakannya Sesuai ilmu dan pengetahuan tentunya Dengan tetap berkeyakinan bahwa Hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan Pengobatan adalah usahanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yang artinya Dan apabila aku sakit Dialah yang menyembuhkanku Al-Quran Surah Al-Suhara ayat 80 Untuk itu Marilah hadirin yang Dimuliakan oleh Allah SWT Marilah kita perkuat upaya spiritual ilah ilah Yakni dengan memanjatkan doa Memohon keselamatan Dan dari Allah Sang Maha Pencipta Dan Sang Pemberi keselamatan Memperkuat spiritual jiwa Dengan sholat, jikir, doa, sholawat Dan kalimat wa ibah Jika kita menghidupkan sunnah-sunnah nabi Dalam kebersihan Insya Allah itu akan Membantu meneratkan Daya tahan tubuh kita Dari serangan, wabah, penyakit Termasuk Memanjatkan doa secara khusus Seperti doa yang diadarkan oleh Rasulullah S.A.W. Di antaranya yang artinya Ya Allah Aku berlindung kepadamu Dari penyakit kulit Gila, lepra Dan penyakit Lainnya yang mengerikan Hadis riwayat Abu Daw dari Anas Atau doa lainnya Ya Allah Angkat dari kami Penyimpangan Malapetaka Zina Riba Gempa bumi Bencana Dan segala cobaan yang buruk Baik yang nyata Maupun yang tersembunyi Dari Negeri Kami Khususnya Dan dari semua Negeri kaum muslimin Dengan rahmatmu Tuhan yang maha penyayang Kalau di antara kita Ada yang mendapat musibah sakit Atau terkena virus Corona Semoga Allah Segera sembuhkan Itu semua tidaklah seberapa Karena wah Hanyalah Musibah dunia Semoga Allah melindungi Dan menyamatkan kita Dari Wabah virus Corona Dan berbagi ujian Dan bencana Amin Aku Luqau Li Hadawa Wa Astagfirullahal Azimah Li Walakum Wali Sa'iril Muslimin Fasta Fasta Gafiruhu Innahu Hwa Gafur Rahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh